Bersambung... Bersambung... Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana kamarnya teman-teman? Semua Ar-Rahman Semoga dalam melindungi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di bulan Ramadan yang penuh berkain InsyaAllah pada kesempatan kali ini Saya ingin mengulas sedikit Kitab Ulama Indonesia Yang sangat terkenal sekali Yaitu Ulama Imam Besar Syekh Nawawi Al-Bantani Yang berjudul Tanqihul Qawul Al-Hafis Yang menerangkan bab tentang As-Sawl Bismillahirrahmanirrahim Kala Al-Mu'allifu Wa Nafaha bi'ulumihi Fi Dara'in InsyaAllah Al-Bagul Salis Asha Fi Fadilat Assawl Kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kala Allah Ta'ala Kala Allah Ta'ala As-Sawmuli Wa Ana Ajzi Bihi Wa Kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam As-Sawimu Farhatani Yafrahu Bihima Farhatun Farhatun Inda Iqqarihi Wa Farhatun Inda Liqai Rabbih Artinya Di hadis kudsi ini Menerangkan bahwa Kala Allah Ta'ala As-Sawmuli Wa Ana Ajzi Bihi Jadi pahala kuasa itu Yang menghadiahkan Atau yang mengganjarkan Itu langsung Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Wa Ana Ajzi Bihi Jadi Allah yang langsung Memberi pahala Kepada hamba-hambanya Yang melakukan ibadah Kuasa di bulan Ramadan Wa Qala Sallallahu Alaihi Wasallam As-Sawimu Farhatani Jadi bagi orang-orang yang Melaksanakan kuasa Ramadan Ada dua kebahagiaan Atau dua kegembiraan Yang didapatkan Orang yang melaksanakan ibadah kuasa Yang pertama Yang pertama Yaitu adalah Jadi Kegembiraan Atau Kesenangan Ketika Iftar Iftar itu Ketika sudah Berbuka Jadi kalau misalkan Puasa Harian full Jadi Ketika sudah Beduk Ajan Maghrib Itu Kegembiraan yang Pertama yang didapatkan Orang yang melaksanakan ibadah kuasa Dan yang kedua Jadi ketika Bertemu Dengan Rab Atau dengan Tuhan Nah Di hadis lain Nabi S.A.W. bersabda Nabi Dengan mulut Dengan mulut yang Agak sedikit bau Tapi Bautnya ini Bagi manusia Bukan bau Bukan baunya ini Untuk Allah Karena Indah Indallahi Minrihi Misi Jadi Atiyahu Lebih wangi Dari Bau Bau Mis Jadi Bau Misik Wa Nabi Nabi S.A.W. Al-Barida 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 Apa sih itu Harta rampasan Yang dingin Jadi kalau Waktu Zaman Rasulullah S.A.W. Perang Itu Didapatkan Harta rampasan Dalam Perang Itu Dinamakan Dengan Gunima Nah Harta rampasan Gunima itu Itu disebut Barida Yang dingin Jadi Sangat Enak Sekali Kita mendapatkan Harta rampasan Terus Harta rampasannya Itu Dingin Dan Sahabat Tun bertanya Ya Rasulullah Wama Gunima Tul Barida Lalu Rasulullah S.A.W. Menjawab Oh Ada Assawmu Fis Shida Assawmu Fis Shida Jadi Berpuasa Pada Musim Dingin Jadi Kalau Orang Yang berpuasa Pada Musim Dingin Atau Pada Cuaca Yang Lumayan Dingin Itu Bagaikan Ghanima Al-Barida Jadi Bagaikan Harta rampasan Yang dingin Jadi Sudah Menahan Lapar Dan Hausnya Tidak Terlalu Tidak Terlalu Berasa Karena Dingin Cuaca Jadi Itu Bagaikan Al-Ghanimatul Barida Jadi Berpuasa Bagaikan Harta rampasan Yang tingin Waqala Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Man Soma Yawman Min Ramadana La Yakutubu Alayhi Dambun Ilal Hawlil Akhar Fa Ima Ta Qabla Ramadana Akhar Ja Yawman Qiyamati Walaysa Alayhi Dambun Jadi Man Soma Ramadana Yawmun Wahid Jadi Man Soma Yawman Ramadana Gufiro Lahu Jadi Barang siapa Yang berpuasa Ramadana Satu hari Satu hari Saja Gufiro Lahu Mata Qad Dama Min Dambi Wa Mata Akhar Maka Diampuni Segala Dosa Dosanya Mata Qad Dama Yang Akan Datang Wa Mata Akhar Dan Yang Lalu Lalu Jadi Orang Yang berpuasa Ramadana Satu hari Saja Itu Akan Diampuni Dosa Dosanya Yang Akan Datang Dan Yang Selah Lalu Jadi Jangan Disalah Artikan Orang Yang berpuasa Satu hari Saja Dia Cukup Karena Puasa Itu 30 Hari Jangan Jadi Puasa Ini Full 30 Hari Jadi Fa Iza Tamma Ramadana Layak Tubuh Alayhi Dambun Nah Ini Ada Pahala Lanjutan Ketika Orang Melaksanakan Puasa Selama 30 Hari Apa Layak Tubuh Alayhi Dambun Tidak Ditulis Baginya Dosa Dosa Yang Akan Dilakukannya Jadi Layak Tubuh Alayhi Dambun Ilal Hawl Akhir Jadi Tidak Akan Ditulis Dosa Dosa Yang Akan Dilakukan Bagi Orang Orang Yang Berpuasa Sampai Menjelang Akhir Bulan Ramadhan Jadi Dosa Dosa Yang Kecil Bukan Dosa Dosa Yang Besar Itu Catatan Dan Catatan Yang Kedua Ay Minas Sogo Hiru Mutahan Lekoh Bihak Killah Wita Jadi Dosa Ini Yang Langsung Berkaitan Dengan Allah Bukan Yang Dosa Berkaitan Dengan Sesama Manusia Jika Anda Atau Kalian Punya Dosa Sesama Manusia Harap Langsung Meminta Maaf Kepada Orang Yang Kalian Persalahkan Atau Yang Kalian Rupikan Mungkin Hanya Cukup Sekian Dari Saya Pembahasan Kitab Tangki Hul Kaur Pada Kesempatan Kali Ini Insya Allah Pada Akhir Tayangan Ini Saya Akan Memberikan Pertanyaan Yang Harap Disimak Dan Dicatat Menurutkan Ini Menjadi Baroh Atau Yang Bermanfaat Di Bulan Kuasa Yang Pertama Itu Siapa Pengarang Dari Kitab Tangki Wul Kawin Al-Hatis Itu yang Pertanyaan Yang Kedua Apa Saja Kegembiraan Muslim Ketika Berkuasa Itu Pertanyaan Yang Ketiga Seperti Bau Apa Mulut Orang Yang Berkuasa Pertanyaan Yang Kempat Seperti Apa Perumpamaan Orang Yang Berkuasa Di Musim Dingin Nah Dan Yang Terakhir Pertanyaan Yang Kelima Pahala Apa Yang Didapat Seorang Muslim Ketika Berkuasa Sekian Terima Kasih Di Lagi Topik Wadidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lupa Comment Like Share And Subscribe Channel Youtube Di bawah Ini Dan Sampai Jumpa Di Kajian Kita Kuling Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh